Kunjungan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip ke Indonesia Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Inggris pertama yang berkunjung ke Indonesia. Bersama suaminya, ia melakukan kunjungan ke negaraan resmi yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Maret tahun 1974. Selama Ratu Elizabeth berada di Indonesia, ia mengunjungi Bali, Jakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Tujuan Ratu Elizabeth II berkunjung ke Indonesia adalah untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris di era kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Hubungan Indonesia dan Inggris dikabarkan sedikit buruk lantaran masalah Federasi Malaya. Pada masa itu, Presiden Soekarno dengan tegas menolak pembentukan Federasi Malaya yang didukung oleh Inggris, bahkan kedutaan besar Inggris di Jakarta, sampai dibakar oleh masa yang berdemonstrasi. Setelah Soekarno langsar dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Soeharto yang mengambil tampuk kekuasaan langsung berusaha mengakhiri konfrontasi dengan Inggris dan Malaysia. Bali menjadi titik awal kedatangan Ratu Elizabeth dan rombongan di Indonesia, Pangeran Philip sendiri datang lebih awal mendahului Elizabeth menggunakan kapal pesiar Britannia milik Kerajaan Inggris Raya. Pangeran Philip dan pamannya, Erlmon Batel, tiba tiga jam lebih dulu di Bali, lalu mereka menyambut Elizabeth II di Bandara Ngurah Rai, sementara itu, jajaran pejabat Indonesia beserta Duta Besar Inggris turut hadir dalam penyambutan. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth menghabiskan malam mereka di Bali dengan berada di kapal pesiar itu, keesokan harinya. Pada 15 Maret, Ratu Elizabeth bersama Pangeran Philip berlabuh di Pelabuhan Benoa. Sesampainya di Bali, Ratu Elizabeth disambut oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, KSL Subono, dan Gubernur Bali Sukarmid. Ketika turun dari kapal, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip langsung disambut hangat oleh pejabat tanah air, serta penari Bali menggunakan busana Adam. Dari pelabuhan, irian mobil melewati desa setempat, masyarakat terlihat antusias. Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip diundang untuk menghadiri tarian tradisional di Pura Dekat Desa Singapadu, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tampak menikmati tarian selama pertunjukan. Usai pertunjukan, mereka mengobrol dengan para penari di Pura, kemudian Elizabeth II mampil untuk istirahat makan siang di Wisma Merdeka, Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali. Setelah makan siang, sang ratu dan rombongan mengunjungi Pangosekan, desa seniman yang saat itu dihuni 183 kepala keluarga. Elizabeth dan rombongan lalu mengunjungi Abian Kapas, pusat kesenian di Denpasar. Sang ratu pun mendapatkan oleh-oleh berupa lukisan, tas tangan hingga patung Bali sebagai cendera mata. Pada 15 Maret, selesai berkunjung di Bali, rombongan melanjutkan pelayaran menuju Jakarta menggunakan kapal kerajaan Britannia. Dalam pelayaran dari Bali rombongan itu, dikawal ketat oleh kapal fregat HMS Argonaut dan KRI Samadikun. Mereka berlabuh di pelabuhan Tanjung Triop pada 18 Maret tahun 1974. Setiba di pelabuhan, mereka disambut oleh Gubernur Provinsi Jakarta, Alisa Dikin, untuk memulai kunjungan kenegaraan sampai 22 Maret tahun 1974. Selama di Jakarta, Elizabeth disambut meriah, pawai ondel-ondel lengkap, dengan iring-iringan Tanjidor meramaikan kehadiran sang ratu, Alisa Dikin juga mengajak keduanya berkeliling kota tua, kemudian, mereka menuju istana Rizwig, untuk makan malam kenegaraan. Kedatangan Ratu Elizabeth II di istana negara disambut langsung oleh Presiden Soeharto dan istrinya, Ibu Tin Soeharto. Presiden Soeharto dengan sangat ramah mendampingi Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip melihat-lihat ruangan istana negara dan sekitarnya. Soeharto juga mengenalkan Ratu Elizabeth dengan para pejabat tinggi negara di istana negara. Presiden Soeharto menyebutkan, bahwa kunjungan Ratu Elizabeth II merupakan babak baru yang penting dalam menjalin hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Inggris. Presiden Soeharto juga menyampaikan rasa terima kasih, karena sudah banyak mendapatkan bantuan dalam proses pembangunan negara Indonesia, mulai dari pengiriman tenaga-tenaga ahli dan modal Inggris. Ratu Elizabeth II dan Presiden Soeharto kemudian saling bertukar penghargaan. Ratu Elizabeth II memberikan klik Grand Cross of the Order of the Budget. Sedangkan Presiden Soeharto memberikan bintang Mahaputra Adi Pradana, kepada Sang Ratu, Soeharto juga memberikan cenderamata keris balik kepada Pangeran Filip. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Pada 19 Maret, Ratu Elizabeth II beserta rombongannya bersiarah ke makam tentara sekutu di pemakaman Mentengpulo. Pada 20 Maret tahun 1974, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Filip melanjutkan kunjungannya ke Yogyakarta, sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Sultan Hamengkubwono IX bersama kakaknya, BPH Prabunegoro di Kratun, Yogyakarta. Sekitar 400 prajurit Kratun berseragam tradisional menyambut Sang Ratu, lengkap dengan berbagai senjata mereka. Sri Sultan mengajak Ratu dan rombongan untuk berkeliling Kratun. Saat melihat-lihat koleksi benda pusaka Kratun, Pangeran Filip mendapat penjelasan tentang keris Kratun yang ia lihat. Ada beberapa hal unik yang terjadi selama kunjungan Ratu di Kratun, Yogyakarta. Ketika pihak Kratun melakukan jamuan, protokol kerajaan Inggris meminta agar saat beliau makam, tidak boleh ada yang memotret. Itulah larangan saat kunjungan orang berpengaruh di Britania Raya tersebut. Momen lainnya adalah saat Hamengkubwono IX memerintahkan putra tertuanya untuk menyerahkan bundilan bunga untuk Ratu Elizabeth. Selama berada di Yogyakarta, Ratu Elizabeth II mendatangi beberapa proyek termasuk pembangunan irigasi yang dibantu oleh Inggris. Ratu Elizabeth II dan suaminya juga sempat berkunjung ke Borobudur. Setelah satu hari berada di Yogyakarta, Ratu Elizabeth II kembali ke Jakarta pada 21 Maret tahun 1974. Sesampainya di Jakarta, Ratu Elizabeth II berkunjung ke gelanggang remaja bulungan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan bertemu dengan komunitas Inggris di sana. Setelah berkunjung di Indonesia selama seminggu, Ratu Elizabeth meninggalkan Indonesia dan berpamitan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta. Warga Jakarta menyambut iring-iringan kendaraan yang membawa Ratu Elizabeth II beserta rombongan yang akan meninggalkan Jakarta setelah melakukan kunjungan ke Indonesia selama seminggu. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus berkembang di berbagai sektor vital. Bahkan Indonesia mempunyai tempat khusus di hati Ratu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.